Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhir-akhir ini banyak teman-teman begotoh yang mengumpulkan yang mempertanyakan tentang kualitas marklock Katanya umpanya sering kelewat, umpanya tidak akurat, kemudian determinasi juga kurang Sekarang, sekarang katanya Tapi menurut saya sih enggak ya Sebenarnya ini adalah opini yang digiring ataupun kata-kata dari salah satu komentator indusial Bungkus kalau enggak salah ya Bahwa sangka umpanya marklock itu sering tidak akurat dalam satu pertandingan Tetapi Anda harus menilai keseluruhan Enggak usah langsung ikut terbawa suasana pertandingan saat itu Apa marklock jelek ini dan lain sebagainya No, jangan begitu Sekali lagi jangan begitu menilainya ya Mindset kita harus dirubah Bahwasannya ketika pemain bermain Itu ada satu sisi dia underperform Di sisi lain dia bagus Di sisi lain dia akan menurun Dinilai rata-rata gitu lah ya Enggak usah langsung satu pertandingan jelek Kemudian kita harus cap-ganti Cap-ganti Jangan gitu Marklock itu bukan attacking midfielder Yang tugasnya memberikan umpan kepada penyerang-penyerang kita Tetapi dia pemutus serangan lawan Perlu diingat tetapi dia memiliki determinasi yang sangat luar biasa ke depannya Sebenarnya marklock itu bukan attacking midfielder Persib itu enggak ada attacking midfieldernya Hanya marklock itu yang didorong ke depan Jadi ketika nanti musim depan Persib membutuhkan pelayan untuk Davido Silva Pelayan untuk Jiro Alves Ya harus mendatangkan attacking midfielder Seperti makan konate Seperti pemain bayangkara itu Itu juga oke luar biasa Lili Pali Tetapi marklock itu beda Enggak seperti konate Enggak seperti Lili Pali Enggak Dia gelanda pemutus serangan lawan Hanya memberikan umpan Tetapi umpan-umpannya ini memiliki luar biasa Mempunyai keahlian yang luar biasa Tidak seperti gelanda-gelanda yang lain Seperti itu ya Jadi tugas untuk menyuplai bola Akurasi bola ke striker bukan urusan marklock Sebenarnya seperti itu Tetapi marklock dipaksa untuk melakukan itu Jadi ketika teman-teman Bobo tuh Sekarang mempertanyakan loh Marklock kok umpannya seperti ini Anda harus tahu dulu posisi marklock seperti apa Dan melawan tim mana Itu kan fleksibel Apa ya marklock itu Bukan attacking midfielder yang tugasnya memberikan umpan kepada striker Jadi sekali lagi mindset kita harus dibenahi Harus lebih baik lagi Jangan dikit-dikit protes Dikit-dikit kompon ganti Kompon ganti Tidak bagus seperti itu ya Teman-teman Bobo tuh Mungkin begitu saja ya Teman-teman Bobo Anda ingin berbicara apa Ataupun diskusi apa Silahkan komen di bawah ini Ayo kita diskusi tentang marklock yang katanya orang Underperform Terima kasih sudah menonton Bobo tuh aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih sudah menonton Bobo